Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita melanjutkan telah kita tentang rapor pendidikan Kita akan membahas bagaimana cara membedah data publik rapor pendidikan Agar kita tahu posisi rapor sekolah di tingkat daerah maupun di tingkat nasional Mari menuju ke TKP Bila kita membuka rapor pendidikan Maka halaman pertama yang muncul adalah Seperti ini ada dua pilihan Yang pertama adalah lihat hasil satuan Atau dinas pendidikan Anda Atau lihat data publik Data publik ini juga perlu kita pelajari Biar kita mengetahui Misalkan kalau tingkat kabupaten itu sejauh mana Hasil belajar maupun lingkungan belajar Di tingkat promosi juga seperti apa Sampai dengan di tingkat nasional Dengan demikian nanti kalau kita sudah mengetahui Peta mutu pendidikan di tingkat daerah Daerah ini kabupaten Kota maupun provinsi maupun di tingkat nasional Maka kita bisa juga membandingkan Oh ternyata sekolah saya Sekolah yang saya pimpin Atau kita sebagai guru di suatu sekolah Bisa membandingkan Ternyata posisi kita dibandingkan dengan nasional Dibandingkan dengan provinsi Dibandingkan dengan kebupaten Kita akan tahu persis posisi kita Oke kita lihat Klik data publik Kemudian klik profil wilayah Nah perhatikan disini Dimulai dari jenjang SD SMP SMA SMK Sderajat Nah nanti ini kita tinggal pilih Mana yang akan kita lihat Apakah di jenjang SD Apakah di jenjang SMP Apakah di jenjang SMA atau SMK Nanti juga kita bisa filter Apakah semua sekolah Negeri Atau swasta Jenis sekolah Bisa semua Umum keagamaan Paket A Atau SD luar biasa Misalkan Kita ini sebagai guru SD Maka ini kita pilih SD Kenapa kita ingin mengetahui Rapor SD Misalkan di tingkat Provinsi atau di tingkat kabupaten Misalkan Kita ingin mengetahui Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Nah anggap kita ini tinggal di daerah Kabupaten Lombok Utara Maka klik saja ini Kabupaten Lombok Utara Jadi asumsi kita ini kita sebagai guru SD Yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan di kabupaten Lombok Utara Kita ingin mengetahui rapor pendidikan di Lombok Utara Jenjang SD Pilih saja ini yang semua Jenis sekolah juga yang semua Maka nanti bisa kita klik tampilkan Nah ini masih kosong datanya Nah kalau kita klik tampilkan Maka nanti muncul data lengkapnya Nah misalkan seperti ini Output Nah output ini seperti yang pernah saya bicarakan Bahkan sebabwa output ini terdiri dari tiga Yaitu literasi, numerasi, dan indeks karakter Dimana literasi, numerasi ini hasil dari AKM Kemudian nilai karakter diperoleh dari Survei karakter Nah di tingkat jenjang SD Kabupaten Lombok Utara Itu literasi dan numerasi ini Kategori sedang Atau kuning ya Kuning ini berarti sedang Kemudian untuk karakternya Ini sudah hijau Nah sekarang tinggal kita lihat posisi sekolah kita Misalkan kalau sekolah kita itu Numerasi, literasinya Sama-sama kuning itu berarti di tingkat Kabupaten Lombok Utara Itu sama posisinya Atau rata-rata dengan Kabupaten Lombok Utara Kalau misalkan literasi kita masih merah Berarti di bawah Kabupaten Lombok Utara Kemudian misalkan kemampuan numerasi Ini juga kuning Misalkan kalau misalkan sekolah kita Itu literasinya Numerasinya itu hijau Misalkan maka di atas rata-rata Di atas Kabupaten Kalau merah berarti di bawah Kabupaten Nah untuk yang proses Nah ternyata ini untuk yang proses Di Lombok Utara ini jenjang SD Ini semua merah Proses ini adalah Indeks kualitas pembelajaran masih merah Indeks refleksi guru juga masih merah Kepemimpinan instruksional juga masih merah Nah ini juga bisa kita bandingkan Dengan sekolah kita Apakah itu merah juga Kalau memang merah berarti sama Dengan Kabupaten Kalau misalkan kuning Berarti lebih tinggi dari tingkat Kabupaten Kalau hijau itu lebih baik Kemudian yang lingkungan belajar Lingkungan belajar ini kan Iklim keamanan sekolah Iklim kesetaraan gender Iklim kebenekaan Iklim inklusivitas Ini semua kuning Semua kuning Nah sekarang nanti tinggal kita pandingkan Sekolah kita apakah juga kuning Apakah merah Apakah hijau Maka akan kita tahu posisi sekolah kita Dibandingkan dengan tingkat Kabupaten Untuk jenjang sekolah dasar Nah misalkan kita sebagai guru SMA Misalkan kita kepingin tahu Posisi kita di tingkat provinsi Misalkan untuk provinsi Lombok Jenjang SMA ya Jenjang SMA SMK Nah Kemudian ini kita pilih Nusa Tenggara Barat Nah kalau untuk SMA Ini kabupatenya tidak kita bisa kita pilih Karena SMA ini lingkupnya adalah provinsi Lingkupnya adalah provinsi Nah kemudian Ini pilih saja filter untuk semua Ini juga jenisnya sekolah adalah semua Sekarang kita tampilkan Kita lihat bagaimana Kondisi peta mutu Di provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk jenjang SMA, SMK Atau sederajat Nah Hampir sama dengan posisi kabupaten Jadi kabupaten tadi ini kuning Kuning, hijau Dan untuk proses juga sama Ternyata semuanya adalah merah Baik indeks kualitas pembelajaran Indeks kualitas guru Dan kepemimpinan instruksional Nah kita lihat untuk iklim Soal termelidikan Nah disini Semua kuning Tapi merah Untuk iklim inklusivitas Inklusivitas ini adalah Sejauh mana sekolah memfasilitasi Anak-anak yang berkebutuhan khusus Dan anak-anak yang berbakat Cerdas istimewa Nah selanjutnya Misalkan kita ingin mengetahui Nah misalkan kita Ingin mengetahui Di tingkat Nasional ya Di tingkat Nasional SMA di tingkat Nasional misalkan ya Kemudian ini kita pilih Semua provinsi Ini kita pilih Semua kebupaten Nah setelah itu kita klik tampilkan Nah untuk di tingkat Nasional Untuk jenjang SMA Ternyata literasi sudah Hijau Numerasi masih kuning Indeks karakter masih hijau Nah untuk proses Ini Sudah kuning untuk Kualitas pembelajaran Dan sudah kuning untuk Refleksi guru Tetapi masih Merah untuk Kepemimpinan Instruksional Kemudian untuk Yang iklim Satuan pendidikan Keamanan sekolah Sudah hijau Kestagian jendera Masih kuning Iklim kebenikan Masih Sudah hijau Kemudian inklusivitas Nasih kuning Nah ini untuk jenjang SMA Kita lihat untuk Nasional jenjang SMP Misalkan Klik tampilkan Nah ternyata untuk SMP Untuk Untuk proses Ini Lebih jelek Daripada SMA Tadi SMA yang Indeks refleksi guru ini Sudah kuning Ternyata yang SMP Masih Masih merah Yang Output ini Juga Literasinya Masih Kuning Tadi yang SMA ini Sudah Sudah hijau Nah untuk yang Nah untuk yang iklim Satuan pendidikan Ini relatif Lebih baik Nah sekarang kita Lihat untuk yang Jenjang SD Di tingkat Nasional Tampilkan Nah Seperti ini Nah ternyata Kalau kita amati Baik jenjang SD SMP SMA Tingkat Kabupaten Kota Tingkat Profesi Dan tingkat Nasional Kepemimpinan Instruksional Ini Semua Nilainya Itu Merah Ternyata Nah ini mungkin Apa Penyebabnya Maka bisa kita lihat Kemimpinan Instruksional itu Subindikatornya Adalah tentang Visi Misi Tentang Gurikulum Dan dukungan Terhadap Guru Untuk melakukan Refleksi Dan perbaikan Pembelajaran Berarti secara Nasional Kinerja Kepala Sekolah Bila dilihat Dari Asesmen Ini ya Asesmen Ini maka Semua itu Warnanya Merah Baik tingkat Kabupaten Kota Provinsi Nasional Dan di Semua Jenjang Nah Inilah Kalau kita Mau melihat Peta Mutu Di tingkat Daerah Daerah Ini bisa Kabupaten Kota Provinsi Dan juga Di tingkat Nasional Nah Kalau kita Mau Melihat Lebih Detil Maka Bisa kita Klik Unduh Kita coba Klik Unduh Kemudian Disini Kita Berikan Nama Kita Email Kita Nah Disini Ada Unduh Dalam Bentuk PDF Atau Unduh Dalam Bentuk Excel Oke Coba Unduh Dalam Bentuk Excel Nah Ini Muncul Rapor Pendidikan Di tingkat Nasional Jenjang SD Dalam Bentuk Excel Kita Buka Nah Seperti Inilah Rapor Pendidikan Di Jenjang SD Semua Provinsi Semua Kabupaten Nanti Ini Bisa Dipelajari Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh